Sabam Gunung Panangian Sirait yang lahir tanggal 13 Oktober 1936 di Tanjung Balai, Sumatera Utara, adalah seorang politikus senior Indonesia. Dia putera pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Frederick Hendra Sirait dan ibunya Julia Siboya. Sabam menjadi anggota DPDRI sejak tanggal 15 Januari tahun 2018 dan merupakan ayah dari anggota DPRRI dari fraksi PDIP Marwarar Sirait. Sabam memulai karir politiknya sejak tahun 1958 saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ketertarikannya pada politik tumbuh setelah pembubaran partai politik oleh Soekarno pada tahun 1960. Dia aktif sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta. Setelah menjadi Ketua GMKI Cabang Jakarta, dia diundang oleh ayahnya untuk bergabung dengan Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Pada tahun 1961 dia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Parkindo, dan tujuh tahun kemudian dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai. Sabam Sirait menikah dengan Sondang Sida Butar, seorang dokter dari Universitas Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret tahun 1969. Pada peringatan 50 tahun pernikahan mereka, Sabam merilis buku berjudul Berpolitik bersama tujuh presiden. Ulang tahun pernikahan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Setelah penggabungan partai politik menjadi kelompok nasionalis, Parkindo dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia terbentuk dengan Sabam terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai pada Kongres Pertama Partai Demokrasi Indonesia tahun 1976. Setelah perpecahan PDI partai itu dibagi menjadi dua vaksi yang dipimpin oleh Surjadi dan Megawati. Sabam bergabung dengan vaksi Megawati yang membuatnya diinterogasi oleh pemerintah setelah peristiwa tanggal 27 Juli tahun 1996. Sabam meninggal di Rumah Sakit Siloam, Jakarta pada tanggal 29 September 2021 dalam usia 84 tahun. Terima kasih sudah menonton!